Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bu Devia Hari ini kita bikin cemilan yuk Saya akan membuat cemil yang super lembut dan juga sangat kenyal Ini modalnya sangat ekonomis, cocok juga buat ide jualan atau camilan di rumah Untuk bahannya disini saya akan membuat air gulanya dulu ya Ini saya gunakan gula aren, 1 buletan, daun pandanya saya gunakan 1 batang saya potong-potong ya Lalu ada tepung maizena, 1 sendok makan ini saya larutkan dulu menggunakan air kurang lebih 50 ml Dan dimasak bareng gulanya ya Kalian bisa gunakan juga gula jawa Nah ini sampai dimasak agak kental seperti ini ya teman-teman Setelah matang matikan apinya ya Lalu disaring karena gula suka ada tawonnya ya Untuk gula saya gunakan 170 gram ya Tadi saya sudah timbang Nah ini setelah disaring seperti ini Sisihkan sampai dingin Lanjut disini saya akan kukus Setengah butir kelapa ya Ini sudah diparut, tambahkan daun pandan Satu potong atau satu batang Nah ini saya tambahkan garam juga Setengah sendok teh diaduk Lalu dikukus ya Ini kurang lebih 25 menit Jika sudah 25 menitan Diangkat ya teman-teman Disisihkan dulu sampai dingin Disini saya akan membuat adonan kue cendilnya ya Ini saya gunakan tepung tapioca 10 sendok makan munjung Dan untuk tepung terigunya Saya gunakan 10 sendok Tapi tidak terlalu munjung ya Tambahkan garam Aduk rata ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian air panas ya Ini garam sama vanili satu bungkus ya teman-teman Air panasnya saya gunakan 200 ml Kalian bisa kasih air panasnya itu sedikit demi sedikit dulu ya Diaduk Nah ini saya akan ulenin aduk rata menggunakan tangan ya teman-teman Sampai benar-benar kalis Nah jika sudah kalis seperti ini Kalian bisa potong bagi menjadi dua bagian Tiap bagiannya disini saya akan tambahkan pewarna ya Yang satu bagian saya tambahkan warna merah rose Yang satu warna hijau Nah kalian bisa aduk lagi Sampai pewarnanya itu tercampur rata Untuk warna bebas ya Kalian mau gunakan warna apa aja Nah ini sisihkan dulu Siap dibentuk ya Saya siapkan tampah kecil ya Ini saya tambahkan tapioca setengah sendok makan ya Supaya nggak lengket teman-teman Nah siap bentuk ya Kalian bisa ambil beberapa bagian Satu sesuai selera untuk besar kecilnya ya Tinggal di gulung-gulung seperti ini Gampang banget kan Ini pokoknya jajanan pasar Yang lari sepanjang masa Ini orang nggak pernah bosen teman-teman Karena rasanya enak Nah setelah selesai dibentuk Kalian tinggal direbus aja ya Ini adonan cenilnya Ini saya sudah siapkan air mendidih Dan tunggu air mendidih ya Tambahkan minyak Satu sendok makan Supaya nggak lengket teman-teman Ini dimasukkan semua Terima ke dalam panci ya Nanti untuk cenilnya Jika sudah matang Dia itu akan mengambang teman-teman Jadi biarkan dulu Nanti dia akan mengambang sendiri Jangan diaduk-aduk Nanti pada patah ya Jadi nunggu mengambang sendiri Ini saya masukkan Nggak lama teman-teman Setelah mengambang itu Kurang lebih ada 15 menitan Atau 10 menit Pokoknya sampai benar-benar matang Nah sampai seperti ini Dia warnanya juga akan berubah Ini saya sudah matang ya Jadi saya angkat Ini saya ngangkatnya Pakai yang bolong-bolong Biar airnya itu langsung tiris ke bawah Teman-teman Nah ini jadinya banyak banget Nah ini ampas yang tadi sudah Saya kukus ya Tinggal kalian tuang aja ke sini Untuk cenil yang tadi sudah diangkat Nanti tinggal dibalurin seperti ini Jika kalian untuk mau jualan Bisa menggunakan mica ya Atau daun pisang Ini misalkan disini Jualan cenil seperti ini Satu bungkusnya itu Rp. 2.000 teman-teman Kayaknya sekarang Kalau untuk harga Rp. 1.000 Udah enggak ya Udah jarang banget Orang beli harga Rp. 1.000 Nah misalkan mau beli Biasanya harga Rp. 2.000 Bisa kalian tata seperti ini Atau gunakan mica teman-teman Jadi kalau pakai mica Lebih praktis lagi Tapi misalkan mau langsung dimakan Bisa pakai daun seperti ini Tinggal dipilih ya Ini untuk 1 daun Wadah daun seperti ini Saya taruh 5 putir ya Nah ini untuk saus gulanya Tinggal ditaruh di atasnya ya Karamelnya Ini silahkan kalian coba di rumah Pokoknya ini enak banget Atau kalian juga bisa gunakan gula putih ya Jadi tinggal disesuaikan aja Dua-duanya itu sama enaknya Nah ini yang saya taruh di piring Silahkan ya coba di rumah Pokoknya ini cara bikinnya simpel banget Bisa buat cemilan keluarga Atau acara-acara pengajian Atau acara lainnya Atau bisa juga buat ide jualan Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!